Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harley Siregar, mengonfirmasi penangkapan Gregorius Ronald Tanur terpidana kasus pembunuhan terhadap Dini Sera. Harley mengatakan Kejaksaan Agung berhasil menangkap Ronald Tanur. Hal tersebut merupakan tindak lanjut putusan MA yang menganulir vonis bebas Ronald Tanur. Iya, benar. Ronald Tanur tadi diamankan sekitar pukul 14.40, ujar Harley Siregar pada minggu 27 Oktober 2024. Ia menjelaskan, proses penangkapan berlangsung di salah satu perumahan di Surabaya dan tim kejaksaan langsung bergerak membawa tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut penuturan Harley, penangkapan ini dilakukan di perumahan Victoria Regency, Surabaya. Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, ujarnya lagi. Ia mengatakan penangkapan ini merupakan hasil kerja tim yang berkoordinasi dengan beberapa pihak. Mahkamah Agung telah mengambil langkah hukum tegas dengan membatalkan vonis bebas yang sebelumnya diterima oleh Ronald Tanur. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memfonis Ronald Tanur dengan hukuman lima tahun penjara atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dinisera. Putusan ini dikeluarkan satu hari sebelum tiga hakim di pengadilan negeri Surabaya ditangkap oleh jaksa terkait dugaan suap yang mempengaruhi putusan bebas Ronald Tanur. Terima kasih telah menonton!